Assalamualaikum teman-teman kali ini kita akan coba bikin squishy paper ya ini kemarin kan banyak banget tuh yang minta supaya coba nih bikin squishy paper yang penginspirasi oke deh ini kita pake kalau aku sih pake apa namanya, kertas disini pake kertas gambar bisa atau kertas HPS nah ini kemarin yang bekas-bekas bikin squishy dikumpulin nih jadi nanti ini bisa buat masukin ke dalam squishy kertasnya terus kita ya pake penggaris, pensil ini pake crayon terus pake spidol nah ini solotip ya solotip bening ya oke teman-teman selalu dimulai jangan lupa untuk di like kemudian di subscribe bagi yang belum subscribe, sekarang kita lanjut yuk like this one day untuk membuat squishy paper itu pertama kali sih saya bikin sketsa dulu gambar yang mau dibikin ya untuk skesinya gambarnya gitu sketsanya bisa pake pensil ya nah terus ini kita tebelin pake spidol nah warna spidolnya sih aku samain sama backgroundnya dia jadi ada yang merah nanti ada yang biru dan ada yang coklat gitu ini sebenernya langkah-langkah bikin squishy paper sih sebenernya udah banyak ya teman-teman di channel ya mungkin salah satunya ada Atia Channel gitu itu juga kreatif banget sih dia khusus kayak squishy paper gitu cuma ini kan karena banyak banget nih permintaan dari teman-teman coba bikin squishy paper sih info inspirasi yaudah oke kita bikin squishy paper aja ini untuk warna menggunakan crayon agar dia itu warnanya merata begitu itu kita bisa pake gosok-gosokin pake tangan atau kalo gak aku juga pake sponge ini aku gosok-gosokin gitu biar dia warnanya merata gitu sebarannya nanti kita bisa lapisi lagi dengan beberapa warna lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini aku pertama kalinya sih ya bikin squishy paper jadi ini kita bikin yang termasuk muda lah ya cuma apa kita bikin milky gitu permen permen susu ya yang dia itu ikon atau gambarnya itu si peko chan jadi ini gampang banget sih bikinnya cuma kita bikin segi 4 aja selamat menikmati oke teman-teman oke teman-teman sekarang kita gunting nah sesuai dengan bentuk nih yang kita inginkan ini dia segi 4 aja karena permen gitu nah sekarang kita akan lapisi pakai selotip ya nah ini aku pake kayak atas buku gambar gitu untuk alasnya karena ini mungkin karena licin jadi ketika dibuka itu lebih enak gitu jadi dia nggak robek gitu cuma kalau pake kayak langsung di meja gitu pas kita ngambilnya itu oh keras banget jadi kadang malah berantakan jadi aku pake alasnya kalau untuk masang selotip itu aku pake atasnya buku gambar nah teman-teman juga boleh nih coba praktekin di rumah lebih mudah sih untuk kita masang selotipnya oke teman-teman teman-teman untuk di belakangnya kita bikin ukuran yang sama terus kita warnain merah aja dan kita kasih selotip ya nanti sekarang kita sambungkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini untuk sambungan pertamanya saya pake selotip kecil nah teman-teman kan aku tambahin lagi nih pake selotip besar nih biar dia lebih apa lebih merekat gitu jadi saat kita isi kita squeeze atau kita isi dengan spons itu dia tidak lepas oke teman-teman udah jadi di squishy paper ini jujur aja baru pertama kali dimikin ya tapi ternyata ini juga bisa slow ya nih yang penting sih bagian-bagian pinggirnya semuanya itu harus bener-bener kita tutupin pake selotip ya jadi dia bisa slow sih tuh tuh ternyata bisa slow juga nah lucu ya nah ini adalah si milky ini ada yang minta sih waktu itu ya minta bikinin squishy-nya pekochan nih gak tau sih ini mirip gak ya si pekochan-nya nah kebetulan si pekochan ini dia ada yang gel kigi susu kali ya permen susu kali ya tuh ternyata bisa slow ya nih kita squeeze tuh slow juga ya baru kali ini loh bikin squishy paper dan ternyata ini slow juga teman-teman boleh komen di bawah ya siapa yang pengen dibikinin lagi nih tutorial squishy paper nah teman-teman mintanya squishy paper apa boleh komen di bawah oke teman-teman teman-teman terima kasih sudah menonton video tutorial cara membuat squishy paper si pekochan ini milky pekochan jangan lupa untuk di like komen di bawah dan di share juga videonya di teman-teman oke thank you for watching and see you in my next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati